Intro Selanjutnya panitia khusus 2 LKPC Gubernur Kalimantan Selatan tahun anggaran 2022 berharap setiap rekomendasi yang disampaikan nantinya dapat ditindak lanjuti oleh Gubernur Kalasal beserta jajarannya Pansus 2 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Selatan tahun anggaran 2022 mengendaki setiap rekomendasi yang disampaikan nantinya dapat ditindak lanjuti oleh Gubernur Kalimantan Selatan peserta jajarannya Setidaknya hal itu disampaikan Ketua Pansus 2 Imam Suprastowo usai melakukan studi komparasi ke DPRT Provinsi D.I.E. akhir pekan tadi Imam menilai banyak rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan di tahun-tahun sebelumnya tidak ditindak lanjuti sampai sekarang Dikhawatirkan bila menumpuk maka penghujung akhir masa jabatan Gubernur Kalimantan Selatan akan menjadi masalah sedang mencari ya pola yang paling baik untuk ke depan bagaimana LKPC ini bisa dilaksanakan dengan baik dan dengan biaya yang minimal mungkin ini yang tetap berubah karena bagaimanapun juga LKPC ini kan sebatas keterangan terangkan yang banyak sekali rekomendasi-rekomendasi yang di tahun-tahun sebelumnya tidak ditindak lanjuti sampai sekarang nah ini juga menjadi permasalahan Sementara itu Ketua Pansus LKPJ Gubernur D.I.E. Sofian Setiodarmawan menyambut baik kedatangan Pansus I dan Pansus II ke DPRD Provinsi D.I.E. saat ini menurut Sofian di D.I.E. hanya ada satu pansus yaitu Pansus LKPJ Gubernur D.I.E. berbeda dengan di Kalsel yang dibagi menjadi empat pansus sesuai dengan jumlah komisinya guna pendalaman materi penyusunan LKPJ sekaligus mencari formula yang tepat dalam rangka menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Dewan dalam kunjungannya Pansus I dan Pansus II juga mengikut sertakan SKPD terkait dan staf ahli akademisi Muhail Banjar TV uje 核 bahkan Terima kasih.